Halo Sobat Manis Kumis Tipis, kali ini kita akan bahas 4 stadion bertaraf internasional baru yang akan menambah inventaris stadion megah di Indonesia diantaranya ada Jakarta International Stadium, kemudian Banten International Stadium, stadion Jatidiri Semarang dan stadion utama Sumatera Barat yang pertama ada Jakarta International Stadium, ditargetkan selesai 100% pada Maret tahun 2022 ini yang saat ini masih dikerjakan adalah pemasangan kursi single ship, perakitan rangka atap pinggir sky viewing deck, penyempuran fasad, dan lain-lain Jakarta International Stadium nantinya merupakan salah satu stadion termegah di Indonesia dengan kapasitas kurang lebih 82.000 penonton yang kedua ada Banten International Stadium, dimana progres Banten International Stadium sejauh ini telah mencapai 89% ada sisa-sisa sedikit yang belum selesai namun bisa dikejar hingga target waktu penyelesaian yakni 21 Maret 2022 mendatang atap-atap, sound system dan lampu termasuk juga papan skor sudah terpasang stadion Banten International ini nantinya berkapasitas 33.000 penonton yang ketiga ada stadion jati diri Semarang stadion jati diri Semarang yang progres renovasinya telah mencapai angka 100% untuk kondisi lapangan, lintasan atletik, tribun penonton hingga sejumlah ruangan di tribun barat dan timur sudah layak digunakan sisa polesan sedikit untuk single ship di tribun barat stadion jati diri sudah selesai namun masih ada beberapa detail yang mesti dituntaskan misalnya scoring board digital, kondisi ruang ganti VIP, serta landscape stadion jati diri secara keseluruhan target penggunaan stadion pada tahun 2023 mendatang saat ini dalam tahap pemenuhan kelengkapan serta pengajuan sertifikasi dan verifikasi standar AFC dan FIFA stadion jati diri berkapasitas 25.000 tempat duduk single ship penonton terima kasih dan yang terakhir ada stadion utama Sumatera Barat stadion utama Sumatera Barat saat ini progres pengerjaannya masih 72% stadion berkapasitas kurang lebih 40.000 penonton tersebut masih dilakukan pekerjaan untuk tribun utara, timur, dan selatan dilanjutkan dengan pemasangan atap, fasad, scoring board, dan lain-lain semoga stadion-stadion tersebut segera bisa dituntaskan dan bisa digunakan untuk event nasional maupun internasional itulah tadi 4 stadion yang baru yang akan menambah event staris stadion megah di Indonesia terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share see you